oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau coba bahas komplainan beberapa pelanggan jadi kemarin ada satu pelanggan tapi ini saya bahas satu-satu ya jadi supaya nanti gak terlalu ngelebar kemana-mana jadi ada pelanggan yang komplainnya lampu engine nyala nah lampu engine nyala itu kenapa sih sebenarnya nah setelah dikonfirmasi sama mekanik jadi ada beberapa pad yang mengindikasikan lampu nyala jadi komplainnya itu lampu nyala sama tarikannya itu lemot jadi mobilnya tarikannya lemot nah jadi indikasinya apa jadi indikasi yang biasanya kejadian itu jadi coilnya mati jadi di coil atau sensor idle up jadi disini nih jadi sensor idle up sama sensor knell port nah jadi ini jadi itu kemungkinan itu salah satu dari tiga komponen ini mati nah ini masalahnya ini customer ini di luar kota jadi kita juga agak bingung lah bantuinnya karena jauh memang nah solusinya apa solusinya mau gak mau jadi disken ke bengkel itu kira-kira matinya apa jadi supaya nanti perbaikannya gak terlalu banyak jadi buat teman-teman yang punya lova kalau tarikannya misalnya lemot sama mesinnya nyala itu kemungkinannya tiga itu kemungkinannya tiga itu biasanya ya yang biasanya kita kita kerjain itu ada disitu jadi tiga elemen itu jadi sensor idle up sensor knell port sama coil nah kenapa harus disken jadi disken itu untuk kita ngurangin biaya pembelian spare part jadi gak gak apa namanya oh beli ini coba dulu beli ini coba dulu gitu memang rata-rata biasanya di coil tapi kalau dicoba-coba takutnya kita beliin coil ternyata yang rusak sensor knell port nah makanya supaya gak gak coba-coba ya disken aja nah terus biaya scan biasanya berapa biaya scan kalau di kota-kota lain itu biasanya 200 ribu jadi biaya scan itu kisaran di 200 ribu biasanya di bengkel-bengkel ada kok jadi buat teman-teman yang punya lova jadi ketika kejadian misalnya lemot terus engine-nya nyala itu rata-rata disitu jadi disken nanti rusaknya apa nah jadi mungkin ini sedikit informasi buat yang mau beli lova juga biar gak kaget jadi nanti kalau ada kejadian seperti itu nanti kurang lebihnya seperti itu ya penanganannya jadi supaya nanti gak terlalu kaget gitu maksudnya mudah-mudahan tapi ini jadi pelajaran juga sih buat kita buat di bengkel sini itu jangan sampai kejadian ini terulang lagi jadi jangan sampai nanti kejadian kayak gini terulang lagi jadi benar-benar nanti akan kita cek benar-benar sampai ke customer supaya ini gak kejadian lagi jadi begitu mudah-mudahan bermanfaat karena memang ketika sampai customer ketika di tes itu kerusakannya komplainnya beberapa variasi ada yang engine-nya doang nyala ada yang di power window jadi itu itu beda-beda jadi ada yang mesinnya aman power window belakang doang ternyata cuma pakai spray doang ada jadi kayak-kayak gitu lah yang rata-rata rata-rata ini yang yang engine ini dari 10 dari 12 ini baru kejadian engine-nya engine-nya apa namanya engine-nya nyala jadi makanya ini kemarin kita bahas sama mekanik itu kira-kira solusinya bagaimana kalau yang dalam kota mungkin agak gampang tinggal datang kesini kita cobain pakai yang normal ternyata misalnya ini kan udah ketahuan karena disini tempatnya banyak yang kasihan yang di luar kota nah mau gak mau seperti itu di scan nanti rusaknya apa nah itu yang bisa dibeli ini juga mungkin pembelajaran juga buat teman-teman pecinta lofa teman-teman pecinta lofa yang nanti bisa jadi ada kejadian nah mungkin ada juga di luar itu silahkan nanti bisa di share di kolom komentar kira-kira apa terus penangannya apa biar nanti bisa saling berbagi ilmu juga mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati